selamat menikmati berdewis disempat kelompok Hoa Hoa Haris orang Hoa Haris ini dosa gede, murtad saking khususnya orang-orang dosa cilik, tapi dosa gede mereka dosa bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu orang-orang dosa dalam sejarah orang-orang dosa dalam sejarah kayak orang Hoa? Hoa Haris tapi saking khususnya itu akibat ahli Yudhara ini salah mu'awiyah Yudhara ini salah orang-orang itu pkp ada yang salah pkn ada yang salah mu'awiyah ada yang salah dia mau klunak-klunak di kamar ada yang ada di madrasa, ada yang mula ngaji paham ya? ada yang ada yang ada umat mau bertuntang-pertuntung itu khawatir ini apa? khawatir saya elek-elek partai itu sering duit paguyuban menggerudak-geruduk istiqosa, menggabung sekolah saya elek-elek partai saya elek-elek partai masih sering gerak di masakan saya kebaikan tapi saksolah-saksolah orang dewan paling klunak-klunak ada yang ada di madrasa dewan ada yang ada proposal ada yang ada danyakan padahal danyakan sapi kurun itu saya pada sini sudah cukup saya pada sini sudah cukup saya pada sini sudah cukup orang saksolah paling api saksolah itu ada yang ada di madrasa saya pada sini sudah cukup cukup ada yang ada di madrasa dewan di madrasa dewan ini madrasa dewan di madrasa dewan wabang 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 akhirnya kawarit ada satu kelompok yang mengalami yang mengalami yang mengalami akhirnya mati dipatahkan orang kawarit sampai sekarang para teroris para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian anti sama golok merasa suci sendiri kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya itu sejarahnya panjang rumah samu gampang tapi sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri benar-benar saya sering ditanya Gus, sambandu kan tidak berpartai terus kalau organisasi di Indonesia yang kamu ikuti apa? tak jawab asal NO atau Muhammadah itu mayoritas saya hanya ada di antara dua itu asal mayoritas masih mayoritas secara organisasi bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu ya mungkin kita punya keekhasan-keekhasan sesuai kapasitas masing tapi kita harus milih salah satu NO atau Muhammadah karena yang Nabi sering pesen kamu harus ikut kelompok mayoritas kamu tidak boleh hidup sendiri sendiri yang merasa benar sendiri masuk nera ya karena itu tadi ada madrasah karena dibikin kelompok NO nanti ada sekolahan modern yang menjadi izatil islam wal muslimin melawan wong kristen atau wong fasik sekolahnya Muhammadiyah tidak ada madrasah ada turutan ada agar penceng jelasan itu ada sekolahnya yang bisa bersaing dengan non muslim wm Muhammad ya itu saja kita karena kalau tidak di reduksi begini kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil yang aneh-aneh itu kan mereka lebih orisinil tapi seorisinil-orisinil kelompok kecil itu lebih ngeri misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir An-Nazir mungkin dia bisa ngepas-ngepas nodawe Nabi yang rambutnya diping yang rambutnya diping saya itu pernah melihat di Metro ini cerita intelektual pernah melihat di Metro wawancaranya ketua jamaah An-Nazir itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi misalnya rambut dipilok diping dalam sejarah sampai tahu ahli hadis memang Nabi si Hidin Omar bakar itu rambutnya apa di di apa itu disemir mereka kalau sholat isa itu akhir katanya Nabi kalau sholat isa sulu-sulel dan sebagainya dan sebagainya tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi orang Nabi itu macam-macam beliau hidup itu berapa tahun 23 tahun semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian minta telulikor dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansoh seperti sekarang di pondok Indramayu dimana-mana ada satu kelompok yang menganggap kehidupan sekarang itu adalah periode Makiya periode Makiya itu satu periode yang dimana sholat rapati wajib zina rapati haram nyabu rapati ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa sama orang nyabu biasa mereka sendiri tetap mengharamkan zina tapi tidak perlu dilawan sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makiya dimana kemungkaran tidak perlu dilawan yaitu bil hikmati wal ma'idwati hasanah ada orang yang yang menafsirkan islam sekarang itu sudah periode Madaniya sehingga kemungkaran harus dilawan yang kayak FPI itu yang menganggap sekarang sudah periode Madaniya lah itu kan artinya begini semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru kajeng Nabi masalahnya semua itu juga mengklaim mirip-mirip niru kajeng Nabi terus kemudian ini ceritakan oleh Ahli Sunnah kemudian sejarah memanjang sebuah ahli mu'awiyah sayyidina ahli keyok di putra Syed Hussein Syed Hussein Syed Hussein akan mengakoni pemerintahnya Yazid Tengsham Syed Hussein tidak berhenti tidak berhenti kalau begitu lebih baik mati terus dibantai di Karbala bonus ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi orang Islam yang model tipikal Sunni tetap melalui Yazid tipikal Sunni bukan Sunni tipikal Sunni artinya melalui Yazid tidak dituntut dendam malah tidak berhenti akhirnya tidak ada dendam kelompok Syed itu apa-apa putuhnya Nabi Kapun untuk dingin-dingin saja kemudian revolusi akhirnya revolusi akhirnya kelompok Syed sudah tidak berhenti karena kelompok Syed itu berangkat dari tragedi Hussein semua penanggalan Syah mengacu 10 mukharam di tanggal Kabupaten Syed Hussein dan revolusi Syah selalu mengacu kebangkitan Syed Hussein lah ahli Sunni mulai dulu karena melihat fenomena semuanya macam-macam itu sepoknya seperti orang Indonesia dan buatan darah-darah itu mulai dulu begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual sejarah intelektual itu sejarah paling nakalan jadi mohresiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual yaitu yang diikuti Kados Basib Asari Bafadol ulama-ulama terus konten panduan ahli Sunnah secara gampang artinya secara gampang begini ahli Sunnah itu siapa? orang yang dalam bermadlabaqih mengikuti Ahadul Madhahib Al-Arba'ar orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa Al-Asari atau Abu Hasan Al-Maturidi Maturidi orang yang dalam tasawab mengikuti Imam Junaid Abu Qasim Al-Junaidi atau Abdul Qadir Al-Jelani ya begitu tapi kan mereka-mereka yang jadi panertan kita kan orang yang baru datang kemarin masak sokhabat di sobaran di ahli Sunnah tapi tapi pengikut Abu Musa Al-Asari di sini tapi Abu Musa Al-Asari tapi Sayyidina Umar pengikut Imam Sapi? Sapi orang yang di sini Sayyidina? itu pembakuan sejarah secara intelektual artinya karena mendefinisikan ahli Sunnah itu kengkelan sebabnya ahli Sunnah itu ciri utamanya itu Sapi'i atau Maliki atau Hanabi dalam akidah Anud Asari atau Matu ya begitu saja secara kultural kalau ini Indonesia ditarif ahli Sunnah itu karena Wahhabi itu mengklaim ahli Sunnah sama jangan salah paham Wahhabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli Sunnah ya dalam seminar-seminar oki sedunia Wahhabi itu masih kategori ahli Sunnah Muhammadiyah termasuk masih kategori ahli Sunnah tapi kemudian ahli Sunnah direduksi lagi ahli Sunnah itu apa ini sarungan ketunan kunak-kuna ahli Sunnah repot kan akhirnya secara global digaitan ahli Sunnah itu apa yang udah jelas di KP anak siyah yang wani Amerika itu berkembang terus kebetulan siyah diwakil oleh Iran oleh ini seorang diri utama di Iran wani Amerika tidak bukan Iran di Presiden seorang diri pahlevi 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 Amerika terus diguling monarki ini semenjak itu Iran identik wani Amerika dimulai zaman era revolusi seorang diri kumai mbak Donny itu Rafsanjani masih wani Amerika terus sama dengan Ahmad Benetjad mulai di Iran ciri khas sebuah negara yang wani wani Amerika wani tenan buras jadi sejarah jadi sejarah ciri khasnya wani wani Amerika nah jadi jadi ta'rif pemerintah Sunnah yang wani Amerika lalu Arab Saudi wani Amerika seorang diri seorang diri seorang diri misalnya Amerika runtuh yang kuat Cina nah itulah kehidupan intelektual kehidupan intelektual itu akan selalu berkembang dan kita sebagai ulama sebagai orang yang ngerti koran harus membaca itu terus fenomena itu fenomena pergeseran-pergeseran itu sampai anak menangi jenis kiai raketunan itu kayak muru yang menangi ketika raketunan dimulai tradisi PBN itu kiai jadi anak buahnya PBN nah di Jakarta ada orang tahu ketu ketu kewapok jadi bahasa akur jenis kiai jajar kewapok suai-suai awal-awal zaman ketuanya kiai ada PBN PBN ini jajar-jajar sering menutupi sama wadok ada salah dikritik kewapok dikritik keyakinan dikritik kiai jajar kewapok itu itu zaman mesti begitu kiai dikritik kewapok dikritik kewapok ketuanya kiai di Jakarta orang-orang yang kedua orang-orang yang kedua orang-orang yang kedua kiai jajar kewapok dikritik kewapok ketuanya kiai di Jakarta ada yang mau jagungan koalisi yaitu kehidupan intelektual kita harus lapang dada berani membaca itu itu fakta kiai 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 kita harus gentlemen sesuai jajar nabi ilzamu jamaahirul muslimin waman sadha sadha vinnar alaikum biljamaah fa'ina yadawahi ma'al jamaah waman sadha sadha vinnar maksudnya aku mau partai orang-orang yang gede orang-orang yang gede bukan opportunis yang milih yang itu kalau cili-cili malah bulat paham mungkin yang cili itu benar tapi bulat cara bahasa ini dari mainstream saja yang umum-umum saja maksudnya kiai kiai cili-cili kami menarik umum-umum yang ringan-ringan saja semua itu itu karena sejarah ahli sunnah sendiri itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intlektual ke medications sejarah ahli sunnah piyambai itu sejarah yang diseder oleh proses intelektual kemudian ada ta'rif ahli sunnah itu cara bermadzab mengikuti ahadul madzahib al-arba cara bertasaww mengikuti abul qasim al-junaid cara bertauhid atau berilmu kalam menganggung abu musa al-lasari atau abul hasan al-maturi tapi mana ada ta'rif itu zaman nabi, nabi rames nangi periode ini abu musa al-lasari ya ya rames nangi abul hasan almatu zaman itu mau ngasih ahli sunnah itu sinton ya rasulullah makaannalaihi yaumah washabi, ya orang yang anot aku, anot sohabatku alikum bisunnati wa sunnatil kulafa ir rasyidin al-mahdiin iya saat ini anot aku anot kulafa ir rasyidin iya zaman abu bakar ya, nak ketuan itu si itu Tunggalkan zaman Basim Asari, ada orang Anud Basim, ada orang Putu Dari sebuah itu Putu ini, dari sitok itu Putu ini, itu Putu? Anggerwong itu Putu? Putu ini Saya ingin menonton kiai alim, wali dari Jawa Timur Itu anak Putu ini seorang bangga Anggerwong itu Putu ini Misalnya, Basim Asari kiai top Bagaimana Pakasim? Bagaimana orang ada yang berlaku? Era anak, ada enam, ada lima Ada era Putu, karena itu? Tidak, kan? Anak-anak lima, anak Putu ini sudah selesai Putu ini, tapi, betul? Betul-betul Kalau orang-orang mau seorang Sarang, tidak menang, istilah Sarang ini Bani Guzali Madrasa Sarang, itu adalah Madrasa Guzali Era Bahmat, Bani Ahmad Era Ba' Zuber Dugdeng, alim terkenal, istilahnya Bani Zuber Sama-anak pun Banten Mali Puterannya Mbak Zuber itu banyak Puterannya Mbak Zuber? Banyak Nah, kebetulan yang punya nama besar, G. Memun Ya, ada sendiri Bani Memun Yang satu Bani siapa? Bani? Ya, sama Mbak Zuber Tapi era anak kan sudah beda, kan? Lah, Basim Asari nasibnya ya nanti kayak itu Beliau satu, dulu masih tunggal, orang harus di daerah-daerah Basim Asari Era Putu Gostur ya Putu ini, Lili Wakit ya Putu ini Anaknya Wahid Pian Mbak Banten Orang anaknya Pak Yusuf Asim Pian Mbak Banten Misalnya, anaknya itu Ayo, pirang-pirang Ketika tukaran, alasan aku ya Putu Itu ya Putu Ini dia, gendiranya Mbak E Lagi aku cerita Mbak Batu Ampar, Samsuddin Batu Ampar, wali terkenal Ya, orang jadi Putu ini ya bangga Mereka ini Putu-Putu ini ya bangga Mereka Anggerwong ya Putu ini Mereka sebagian anaknya yang seneng lah ya Mereka Anggerwong putu Putu ini Ini masalah-masalah yang itu tadi ya Kemudian ada persederhanaan intelektual Kok masalah ahli sunnah itu Sing Anud Seidinali dari Anud Sohabat Sing Anud Muawiyah dari Anud Sohabat Termasuk Sing Anud Ibnu Abbas Sing Anud Abduwah bin Umar Dimana dua sohabat ini dalam posisi orang melok-melok Makanya kayak saya, kayak ulama-ulama rata-rata mengikuti madabnya Abduwah bin Umar Karena saat ada konflik ahli muawiyah Beliau itu bersih keras orang melok-melok Beliau tetap mengajarkan sumnatu Rasulillah Tanpa berpihak kelompok Tapi banyak riwayat mengatakan Abduwah bin Umar bin Abbas itu kecewa Hanya kecewa itu getun ini ramel-melok Ya karena itu tadi, ketika ada dua pilihan ramel-melok itu terus repot Gitu, sampai saya pikir mau nih Selel-elel ewang melok P3 atau PKB Itu melok nantoknya kemaslah hatani Jawa Timur, Bojonegoro, apa-apa Tapi seapi-api ewang ramel-melok Nantoknya moden itu ramel-melok Sehingga ada madab ahli sunnah Sehingga majibnya orang itu melok-melok Karena seapi-api ewang ramel-melok itu gak ada yang dikaryakan Gak ada yang dipekerjakan Gitu, misalnya saya taruh saja misalnya Sampian melok PKB atau P3 Atau melok PAN Selel-elel melok itu mesti melok mikir nasib bangsa Tapi seapi-api yang merah melok melok-melok orang yang harus melakukan Sebab itu ya banyak saja ulama yang mengatakan Ketika ada partai yang macam-macam Gitu melok salah siji Bukan apa-apa yang mengganggu perhitungan amal Kalau lama pakai perhitungan apa? Amal Sebab itu ketika ada wak atil jamal Ketika si Idina Ali bentuk oleh Aisyah Itu ya sohabat ada yang melok Aisyah Ada yang melok Ali Orang kok terus menirak melok Melok-melok Ya tapi itu tadi Ketika Rasulullah Dawa aku Dan ada sohabatku Dawa itu masih normatif Artinya normatif ketika Sohabat kepemimpinannya tunggal Jelas ada Abu Bakar Karena itu sohabatnya Dewis tukaran Tunggalnya ada orang Dawa itu ada kiai Mati urib Danya akhirat ada Kiai lurusannya kiai ini Dewis Betul 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 Mereka lurusannya kiai ini Dewis betul Ya misalnya kiai PKNU kan ada alasan Kiai 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 Kalau kiai 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 k tamar teman Jumbang, ahli sunnah pokoknya panduannya begitu kemudian sampai ke Malaibul Arba'ah Tauhid kemudian sampai ke Abu Musa al-Asari atau Abdul Hasan al-Maturidi tasawuf dari Imam Abdul Qasim al-Junaidi atau dari Abdul Qadir al-Jilani atau Imam Muqiz Aliya seperti itu artinya kalau kamu bebas ngeri misalnya bebas ngerti kemudian ada Dawud al-Ghahiri kalau selingkuh terus kalau Dawud al-Ghahiri usah rati kawinnya seperti orang selingkuh selingkuh misalnya kemudian ada Dawud al-Ghahiri berbaran oleh kawin mut'ah oleh kamu apa? wali kalau ada hotel di sini supir terus kawankah? kawin kalau kamu tasawufnya anak Ibn al-Arabi atau anak Al-Hallas apakah wahdhati wujudkah? bahwa kamu mengalami yang bagus bagus itu yang tahu kita tasawufnya anak Abul Qasim al-Junaidi yang umumnya orang beliau sebagai ulama yang mulang yang kumpul orang lalu kita tasawufnya anak Ibn al-Arabi apakah wahdhati wujud? atau anak Hussain al-Khalad apakah dati siti jen? jenar paham ya? jadi ada gunanya dibatasi karena dibatasi liar paham ya? ini masalahnya bandingannya ekstrim misalnya di sini kalau ada Dawud al-Zuhiri kalau apa ya? tidak ada yang ngomong yang mut'ah mulai mengajikan mu'in wahab mengajikan cerita ada syarat di kawin mengalami khilafan di Dawud al-Zuhiri mengalami khilafan di Dawud al-Zuhiri mengalami khilafan di Dawud yang dendam ulama-ulama di Dawud al-Zuhiri syarat di kawin kok gampangnya? faham ya? nah santri di dalam sampai Mas Bapak PD karena syarat di kawinnya santri aku juga melibatkan Bapaknya wali kadang bapaknya sepacaran bapaknya rasa itu jadi santri roto-roto nganti-nganti Joko Tua korban Mas Bapak Sapi'i karena bapaknya 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 nah bapaknya saya pakai Sapi'i dilibatkan rukun dilibatkan apa? rukun ini langkahnya nah ya ahli sunnah itu terus disederhanakan saya pikir kadus basim asari kadus bafadol kei memun kei kei yang alim rien bama sumbali maksum yang bertanggung jawab terhadap proses pesederhanaan ini tapi kita harus terima kasih lewat muktamar di jombang atau musara besar tidak tahu saya itu yang jelas di jombang itu disederhanakan itu mudah ya tadi andai kan tidak disederhanakan begitu kayak kasus-kasus di kampus itu di kampus di kampus karena sangking hormatnya terhadap nilai intelektual tasawup manapun diambil termasuk tasawupnya Jalaluddin Rumi tasawupnya Ibnul Arobi tasawupnya Husein Alhal sehingga mereka enak saja ya Jumatan untuk ngaku tarian jadi ini tarian Rumi gak usah Jumatan kalau tarian Rumi ya ibadah Jumatan kenapa? ibadah kalau Jalaluddin Rumi gak ada tarian Rumi jadi ada pengiran di Joget namun kalau tasawupnya itu ini itu yang lucu karena ini itu kan orang bayangkan Joget di Jumatan di Jalaluddin Rumi di Joget di Joget di Joget di Joget sebetulnya Jalaluddin Rumi itu ya orang soleh karena logikanya masuk akal kalau orang bisa asik dengan musik untuk hal-hal yang mongkar masa kita kalah asik dengan Tuhan? kalau orang bisa Joget karena alunan musik masa gak bisa Joget karena alunan nyanyian Tuhan? orang bisa nyanyi bisa Joget mergol lagu munajat cinta ayat-ayat cinta masaknya mereka bisa Joget cinta pengiran makanya kita mengatakan kita meyakini kalau Hussain adalah orang soleh kita meyakini kalau Rumi orang soleh Ibn al-Arabi juga orang karena mereka berangkatnya itu ya dari keasikan dengan Tuhan sampai di dalam Imriti Imriti itu satu kitab yang dipakai semua pondok di Indonesia tapi membayangkan satu prosesi Mahabah juga orang Joget yang nari yang ngaku gitar sampai orang Islam faus ribat makna do mirisani faus ribat bilkhani alhamdulillah faus ribat mau sudah dicampur apa makna do mirisani inti makna do mirisani faus ribat mau sudah dicampur apa makna do mirisani bilkhani kelawan alhamdul altar alhan itu artinya itu tali gitar senar apa gitar bil alhan nyanyi nyanyi di wong nak wistasa wupe mahabanin Allah duwuri alhamdulillah 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 selesai hilang akhirnya faus ribat makna do miris sama seorang yang mau hu hu mereka akan fa'lam anna hu la ilaha il seorang yang mau anna hu seorang yang mau kelakuan saan la ilaha il Allah sebab itu tasawuf itu kan ada rutur-rutan nak muptadi ini la ilaha il Allah la ilaha il Allah aku rondok kelas mutawasit Allah Allah kelas paling tinggi hu hu udah rapat ya jadi seorang Allah alhamdulillah hu 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 tapi mau usribat artinya sudah tercampur aduk tengah hati faus ribat makna bermiris ini aku mau usribat dengan dirinya nari ini terus disebut saat ini secara sejarah karena yang memulai itu rumi disebut tarian rumi aku yang pengiran asyik sambil nari nari kalau nanti mau ke kitab masnawi ini masuk akal tarian rumi itu kan ada filosofinya misalnya tangan kanan menengadah ke langit tangan kiri menyebar rahmat di bumi jadi intinya filosofinya itu tangan kanan tangan mengambil rahmat dari langit tangan kiri menyebar rahmat di bumi karena jari 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 nari artis yang menarik orang-orang ha 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 di peragakan tangan di peragakan Zegoten seorang naik di teatrik lagi naik pengguna filosofinya apa saya pengguna pengguna yang invert saya sekarang , bicara penari benar ini, nyatanya enak sih nari, ngomong sepoy, udara menaf benar ini, mari perkorong, boleh balik, nafsu, mari perkorong tapi memang begitu nah andekan, ini kalau cerita malam ini, andekan para kiai-kiai kita dulu tidak memutuskan tasawuf Anud Abul Qasim al-Junaidi tentu kita liar bisa saja kita milih Jalaluddin Rumi atau milih Ibn al-Arabi atau milih Hussein al-Halll atau kalau di Indonesia terkenali milih Siti Jenar pernah manung galing kaulau ingkusti ini Siti Jenar, ada Siti Jenar, ada Siti Jenar yang ada Allah bareng, layak Allah ini, ini anak-anak makhluk, Allah bukulai seakhirnya budak-budakan balik kali jauh ini seripat kan anak-anak terus terus dipatahkan jari-jari, bareng dipatahkan jari-jari tulisan lain-lain seripat, ada buah ini kayak Hussein al-Halll yang ada di sini ini, maafi jabi Allah, ini saku anak-anak pangeran orang terima, apa, tak koki pangeran Hussein al-Khasra ada yang mengirrida dengan ilah-ilah anak orang di sembelih pengakas ya, mari berkara lah ini, ini budu di ini ya, karena cara tasawuf, cara ilmu begitu kan karena Allah itu kan seakan-akan Allah itu bisa kena hijab kuih nganti rahwa ngeliyah itu berarti kuih rungisonya kisah ini pangeran saat kuih rungisonya kisah ini pangeran ada yang berkata kekak ada yang berkata kekak, Anda berkata kekakak yang berkata kekakak di ada yang berkata kekakak itu berkata-kata kekakak yang jatuhnya saja, tidak cocok di hal itu dabu mengatasi sampai ini bisa dihukum sampai besar di Kushean al-Khalla dihukum ya begitu, makanya kita harus terima kasih di N.O itu begitu itu tidak mudah Proses pengambilan keputusan begitu Misalnya tafsir ya terus disuruh Pakai jala lain, kenapa tidak pakai Tafsir yang lain, misalnya pakai Fahru Rozi Ya tidak mungkin, karena Ya itu tadi, banyak khas-khas Fahru Rozi Yang susah Diikuti, sehingga yang standar Yang mesti muktamad ya kayak Imam Siyuti Meskipun antara orang alim Sendiri ya berpetualangan, kadang cari Ar-Razi, kadang cari Izamah Sari, kadang cari Macam-macam, ya itu ya Disederhanakan Selewat ngaji ini Biar ngerti, bahwa semua proses Aliran-aliran itu adalah proses Intelektuwa, yang ditempa Oleh sejarah, oleh luka sejarah Termasuk luka sejarah Dirunut itu mergobar tukah Sehingga Nabi Muhammad Piambak Merunut sejarah itu Sausnya tukaran, gini itu wanton polemik Yahudiah, awin nasroh Al nasrohnya, disi inti, tuwanti Bareng adu tua, terus Quran Memfonis, inna awal abaytu Wudi alin nas, laladi bibak Atam barokah, wahudal Ya, alami Nah, terus yang berlebihan Kitab-kitab yang kerenik ini Saat janya, resmina Quran Mu'ndarani, nak ka'baw Dimulai dari Nabi Ibrahim Iku, wae, wislu, wahtuwa Tinimbang, betul maktis Mereka betul maktis Dimulai, mulai Yahudah Atau Nabi Musa Tapi, kitab-kitab yang senang kaji Saya ratrimo Mulai Nabi Adam Ratrimo mulai Nabi Ibrahim Tapi mulai apa? Nabi Adam Mereka yang kurang ekstrim Sampai ini kitab-kitab Rung, nge-wu tahun Seduruh, nge-gawe bumi Lalu, sudah kok nanti Malah, malah berkorok Ngelem, orang dipikir Piw, kabar, sudah kok nge-bumi Malah Malah, nge-gelam Sampai ngelem Sangking, kepinginnya tua Nanti di sejarah Dua ribu tahun Sebelum Bumi Lalu, didakok Nanti Oh, nge-gelam Ini bumi Mulai, nge-gelam Berlebihan Malah, bulat Akhirnya, malah Mereka yang ngumum Umum Piw, istilahnya Qur'an Maka inna'awalah Baiti budi alinna Selalati, bibak kata Nama Wabarakat Waudalil alamin Piw, istilahnya Tufihi ayatum Bayinatum Makamu Nama Memang banyak tarikh yang mengatakan Dulu Nabi Atam sudah haji Nabi Atam sudah haji Yang mengitari Ka'bah itu Dulu bentuknya Ka'bah itu Kezubdatin filma Jadi ketika bumi Wurung jadi bumi Kalmak, banyu Ketika banyu Zubda Zubda untuk itu Yang jadi Ka'bah Tapi tidak jualan Berarti Ka'bah ini untuk Pelecehan Perkoro Perkoro Berlebihan begitu itu Tidak usah Ya sudah kita meyakini Yang penting itu Dalam sejarah polemik itu Yang penting Ka'bah itu Timbang Betul Makdis itu saja Tidak raku lah Sampai Aku mau coba kitab Pirang-pirang Apal bisa Ngomong jari-jari Wah Nanti jari Rauh nubah Rauh nubah Itu kali ahli tarikh dari Nabi Adam Ketemu Sayyidahawan yang Arofa Mulanya dari Arofa Mereka lagi kenal Ketemui pertama Lagi nung Suarga Lagi kenal Malah ada gelang Istilah kok Lianahumata Arofa Fiham Ada Kenalan Mereka Arofa Jadi ini suarga Diusir bareng Saya ceritakan lagi Kenal Beneru Piyyuk Hanya Darah ini Turun pertama Ini bumi Ini India India Kalau tidak Bayangannya Terus Apa? Di India Barang Kena arkeologis Tidak Benda-benda Yang kakak ini Manusia tertua Jadi malah ada sangiran Daerah Kelantan Apa? Apa? Nabi Adam itu pertama Kelantan Sejarah versi intelektual Malah kacau Mereka Fosil-fosil Ditemukan Dinyatakan Ini fosil tertua 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 Yang sangiran Kenapa yang Nabi Adam Temuti Yang kelantan Sangiran Yang lorok Yang lorok Yang lorok Yang lorok Yang lorok Itu rasa berlebihan Kita meyakini Kalau Abu Basar Bernama Nabi Adam Ya sudah Ini India Ini Mekah Ini Sangiran Ini Australia Yang dari Aborigin Yang tahu Ditemukan Ada fosil Yang dari Aborigin Tertua Jadi Nabi Adam Yang lorok Aborigin Di Australia Repot Sangiran Ambil Aborigin Tidaklah Pakar Arkeologi Yang tahu Ini Mekah Atau Medina Yang lorok Ya Yang lorok Polemik Polemik Begitu Tidak ada Barnya Malah Ini lewat Ngaji Ini Sampai Ngerti Kenapa Bani Israel Diungkit Lagi Di Quran Karena Polemik Agama Islam Itu Dulu Pertama Adu Debat Sama Komunitas Yahudinas Rony Adu Ilmu Tua Faham Adu Ilmu Tua Sita Darani Musa Terbaik Sita Darani Isa Terbaik Nabi Muhammad Dela Anud Nabi Ibrahim Di Dimana Tawra Dan Injil Satu Generasi Satu Periode Jelas Nabi Ibrahim 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 Terima kasih.